Halo, jumpa lagi dengan Ableh Walaupun sepoi-sepoi Gak ada yang nonton, tetap upload Masuk servisan HP 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 14 HP 14 Apa ya 003TU 003TU Kondisi Matot ya Ini tancapin harusnya Ada lampunya Dan dia Tidak menyala Ini kode boardnya SKITTL 10 601 MB A01 Kita akan coba bersihkan dulu Ini kotor sekali ya Kita kuas-kuas dulu Lalu kita cek short Lalu kita cek tegangan Oke Sudah dibersihkan Kita akan cek short dulu Shortnya segitu Langsung kesini Ini 5V 3V Ini ada kapasitor 2 ini 5V 3V Aman 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 Ini apa ini Ini untuk apa ya Baterai atau apa ini kok Larinya Oh iya Baterai Larinya kesini Baterai Lalu Kesini Ini Ini Aman Yang sini Harus bongkar ya Kita akan bongkar dulu Aman 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 Ini Adalah Calur 19V Jumper pad 19V Aman Berarti Kemungkinan besar Di Sekering-sekering Sini Aman 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 Sekarang kita akan cek tegangan Kita pindah ke Calur Volt Ini Tidak ada Lampu sama Sekali Kita akan cek Di Ini Ada Lilitan Dari Soket Jumlahnya 19V Lalu Apakah Nyebrang Kita akan cek dulu Nanti Kok banyak sekali Fatnya ini Ini Calur 19V Harusnya Jumper pad 19V Dan dia Drop Hanya Hanya 0,6 Eh 6,3 6,4 6,4 Ya Drop Yang bikin drop Siapa Ini Sekering Berapa 19V Ini Ini Sudah Tadi Yang Sekering Bawah Sini 2,5V Sudah Bisa Dipastikan Bahwa Tekangan Tekangan 19V Drop 19V Drop Menjadi 6,4V Kita akan Lepas dulu Sekering Sekering Ini Atau Kita akan Angkat Pasang Fat Fat Ini Tapi Enaknya Ngelepas Sekering Ini Sekering Akan kita Lepas Ini Kalau Yang ini Normal 19V Harusnya Keluarnya Kesini 19V Terus Ke Ini Ini Kan Dekat Ini Kan Jalur 19V Ini Untuk Menghidupkan Ini Jadi Ini 3V 5V Sudah Memakai Nah Ini Juga Harusnya 19V Ini Jalur 5V 3V Pakai IC Langsung Dari IC Tanpa Menggunakan VET Ya Tanpa Menggunakan VET Lalu Kayaknya Ini IC VS 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 Suga Menggunakan IC Langsung Tanpa Menggunakan VET Karena IC Itu Di Dalamnya Sudah Sudah Ada VET Ini Kita Akan Ukur Disini Pasti Itu Juga 6V Tancap PSU Lalu Kita Ukur Disini Ya 6V Disini Juga 6V Yang Di IC 5V 3V 6V 6V Harusnya 19V Jadi 19V Nggak Nyebrang Membuat Dia Mati Total Lampu Ini Yang Menghidupkan Adalah Blok DC 3V 5V 5V 3V Jadi Harus Kalau 5V 3V Bekerja Terus Sionya Jadi Bekerja Juga Lampu Ini Akan Menyala Lampu Adapter Kita Akan Coba Lepas Dulu Shake Cring Oke Jadi Shake Cring Sudah Dilepas Kita Akan Coba Untuk Tancap Adapter Lalu Kita Akan Cek Di Sini Apakah Masih Sama Ternyata Masih Sama Berarti Kondisi Kondisi Sini Itu Tidak ada yang short Biasanya Kan Kita Cek Pakai PSU Pakai Multi Ternyata Dia Kadang Di Buster Tidak Bunyi Tapi Ada Short Halus Di Fat Tertentu Yang Tersupply 19V Jadi Tegangan Tidak Mau Nyebrang Setelah Dilepas Secring Tegangan Nyebrang Berarti Ada yang short Halus Kemungkinannya Seperti itu Tapi Ini Ternyata Sudah Dilepas Secring Ternyata Tegangannya Masih Nggak Nyebrang Jadi Perkiraannya Adalah Kalau Nggak Fat 1 Fat 2 Atau Atau Ini IC IC Charger Kita Lanjut Nanti Oke Jadi Ini Fat Kedua Saya Lepas Kita Akan Coba Tancapkan BSU Apakah 19V Nyebrang Di Fat Pertama Kalau Fat Pertama Nggak Menyebrang Kemungkinan Besar Fat Pertama Yang Rusak Kita Akan Cek Tegangannya Nyebrang Nggak Apakah Tegangannya Menyebrang Mana 19V Nya Di Sini Ada Lalu Apakah Nyebrang Ternyata Ternyata Memang Nyebrang 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 Kita Akan Cek Di IC Charger Ini Ada Secring Apakah Secring Menyuplay Ini Untuk Fin 19V Apakah Nyebrang Ya Ternyata Nyebrang 19V Oke Kita Akan Ganti Dulu Fat Pertama Ini Memang Ini Serinya Apa Ya Ya Mau Maka N Channel Ternyata Benar Gini Ya Mau Maka N Channel Kita Akan Motor Kita Akan Carikan Fat Pengganti Dulu Fat N Channel Kita Coba Ganti Kalau Diganti Dia Mau Nyebrang Mada Oke Jadi Sudah Saya Ganti Ini Bekasnya Yang V1 Saya Ganti Ini Sekalian Sudah Tak Pasang Kok Miring Ini Miring Masang He He Sudah Pasang Terus Ini Sekren Sudah Sudah Pasang Saya Tak Betul Ini Miring Nya Kepangetan Tidak 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 Kepangetan Tidak Tidak Paling Sekerak Paling Tanjepin Sekerak Coba Wah Nyalah Nyalah Kita Akan Ukur Disini 19 Volt Nyebrang Nyebrang Ya 95 Volt Nyebrang Gate Nya Berapa Di Kaki 4 25 Disini Nyebrang Berapa 19 Ya Bener Yang Ini Tadi Harusnya 19 Ya Ini 19 Volt Nyebrang Pasti Ada Pertanyaan Bang Gimana Kalau Sudah Diganti V1 V2 Tetap Tidak Mau Nyebrang Harus Diapakan Kalau Sudah Yakin V1 V2 Itu Normal Yang harus Disalahkan Adalah Ini IC Charger Jadi Harus Download Datasit Di Google Aja Datasit IC Charger Setingnya Apa Ini BG278 Download Aja Datasitnya Nanti Bisa Ketahuan Tegangan Tegangan Kerjanya Dia Butuh Apa Saja Seperti Ini Mungkin Yang Paling Utama Ini Secring Fin Finnya Ini Masuk Banyak Kasus Tidak Mau Nyebrang Sudah Duta Atik Di Sekitaran Gate 1 Gate 2 Ternyata Secring Ini Putus Jadi Finnya Putus Fin Fin IC Charger Putus Harus Tau Juga Tegangan Kerja IC Charger Kalau Saya Misalnya Tadi Tak Lepas Ini Terus Kalau Kebetulan Bisa Nyebrang Berarti Gate Gate 2 Minta Ganti Kalau Sudah Dilepas Ini Gate Satunya Tetap Tidak Mau Nyebrang Ini Tidak Mau Nyebrang Ganti Gate Tidak Tidak Mau Nyebrang Kemungkinan Besar IC Charger Bermasalah Jadi Saya Tidak Ngukur Ngukur Lagi Yang Saya Ngukur Cuman Ini Saya Kering Ini Fin Ini Nyebrang Pada Jadi Ini Fin Nyebrang Pada Kalau Nyebrang Saya Langsung Ganti Ini IC Charger Jadi IC Charger Langsung Carikan Kanibalan Atau Ganti Baru Lalu Lalu Dicoba Kebanyakan Ganti IC Charger Langsung Solved Kalau 19 Volt Ternyata F1 F2 Tidak Bermasalah Kalau Dia Dipastikan Dulu F1 F2 Normal Tidak Bermasalah Kemungkinan Besar Adalah IC Charger Kita Cek Cek Fin 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 IC Charger Masuk Tidak Kalau Masuk Saya Loh Entah Kalau Yang Lain Biasanya Ngeceki Satu Datasit Nya Tekan Kerjanya Kalau Saya Males Langsung Ganti IC Charger Jadi Harus Punya Stop Rosokan Atau Baru Karena Ini Sudah Nyala Kita Akan Coba Nyalakan Ya Nyala Kita Akan Coba Nyalakan Nyalakannya Pake Apa Mana Tadi Oh Ini Ini Kita Pasang Dulu Oke Akan Kita Coba Nyalakan Apakah Menyala Ya Menyala Ampernya Segitu Tak Cabut Karena Pentingnya Belum Tak Pasang Ini Coba Pasang Dulu Lalu Kita Akan Coba Di Layar Langsung Oke Kita Kita Akan Coba Di Layar Ini Yang Miring Tadi Tidak Betulin Tidak Tidak Nyalakan Ampernya Segitu Apakah Tampil 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 Tapi Laman Tampil Ya Oke Kita Kita Akan Coba Rakit Di Laptop Langsung Oke Kita Coba Seperti Ini Dulu Menyala Kita Saklar Oke Amper Naik Apakah Tampil Oh Ya Tampil Oke Tinggal Kita Rakit Kita Rakit Utuh Seutuhnya Kita Rakit Total Dan Ini Selompre Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Habis Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Dukung Channel Supaya Saya Rajin Upload Tentang Service Laptop Oh Ya Selamat Dari Raya Idul Fitri Bagi Yang Merayakan Mohon Maaf Lahir Batin Kalau Ada Salah Salah Kata Selama Ini Oke Sekian Terima Kasih Salam Salam Salir Batin Batin Brepe Oke Sip Terima kasih telah menonton!